Intro Nah sahabat highzover dimanapun kalian berada Seperti yang kita ketahui ya guys Kalau si bebang tampan rangga asok Dan haiko van der feken saat ini Masih membuat kita semua penasaran Karena hubungan cinta mereka ya guys Kita kisah suara mereka Yang membuat kita semua semakin bertanya-tanya Dan pastinya juga apakah mereka benar-benar Tahun ini akan melaksanakan pernikahan ataupun lamaran Atau mereka hanya seperti akan Seperti tahun-tahun sebelumnya ya Kisah cerita cinta mereka gitu-gitu aja Tidak ada perkembangannya ya Karena kita tahu juga ya guys Haiko van der feken dan rangga asok ini Setiap harinya selalu saja memperlihatkan Keromantisan dan kemesraan mereka Akan tetapi mereka ini tak kunjung juga Memberikan klarifikasi hubungan mereka Nah apakah tahun 2022 ini Mereka akan begitu lagi ya Atau ada perubahan ya guys Semoga aja ya yang terbaik Buat si bebang tampan rangga asok dan si ning cantik haiko van der feken Dan semoga tahun ini mereka memberikan kejutan ya Kejutan yang sangat membahagiakan untuk kita semua Khususnya fan setianya hayes over di seluruh dunia ya guys Nah disini mimin juga ada berita nih dan kabar Yang bisa dibilang ini juga bisa bikin kita masih bertanya-tanya lagi nih Yang katanya si bebang tampan rangga asok ini Sudah mulai mendatangi dan mengenalkan si ning cantik haiko van der feken Kepada seluruh keluarga besarnya Yang pastinya sebagian besar ada di palembang ya guys Keluarga besar dari bebang tampan rangga asok Dan banyak juga pastinya ya keluarga bang asok Yang berada di luar palembang juga Nah katanya si bebang tampan rangga asok ini Sudah mulai mengenalkan si ning cantik haiko van der feken Kepada keluarga besarnya nih Nah ini menjadi pertanyaan banget ya guys Dan membuat kita juga bahagia Apakah ini tanda-tanda kalau heiko van der feken Dan rangga asok akan sedikit selangkah Membuat kita bahagia Dan selangkah membuat hubungan mereka menjadi lebih serius lagi Ataupun ini masih bertanya-tanya nih Apakah bebang tampan rangga asok mengenalkan si ning cantik sebagai pacarnya Ke keluarga besarnya Ataupun hanya sebagai teman saja Nah itu menjadi pertanyaan banget nih Dari Nimin ya khususnya Kalau menurut kalian gimana nih guys Maunya abang tampan rangga asok mengenalkan kepada keluarga besarnya Si ning cantik sebagai apa nih Apakah sebagai teman saja atau sebagai pacarnya dan calon istrinya ya Dan pastinya kita mau yang terbaik ya guys Untuk mereka berdua Dan juga pastinya Kalau seseorang sudah memperkenalkan kita kepada keluarga besarnya Pastinya ada apa-apanya ya guys Mungkin mereka akan segera meresmikan hubungannya Ataupun mereka ingin memperkenalkan calon istrinya Agar nanti kerabat dan saudaranya tidak kaget ya Kalau misalnya nanti menikah Ataupun bebang tampan rangga asok ini Hanya segedar mengenalkan Saja ya Tidak ada niatan untuk meresmikan hubungan mereka Tidak ada niatan untuk meresmikan hubungan mereka Tidak ada niatan untuk meresmikan hubungan mereka